Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di episode hormat kali ini Gue pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Video-video penampakan yang terekam pas liburan So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Intro Biasanya gue ngebahas video-video ghost hunter Yang eksplor ke tempat-tempat angker Rumah sakit Kuburan Dan tempat-tempat menyeramkan lainnya Tapi video yang pertama kali kita bahas hari ini Itu beda banget guys Video yang aneh banget ini direkam oleh seorang pengunjung konser musik Yang diadakan siang hari di California, Amerika Serikat Di video ini ada sebuah fenomena yang sangat aneh Yang terjadi ke salah satu pengunjung lain Yang terekam jelas banget di video ini Perhatikan baik-baik Ada seorang cowok dengan badan yang besar Sedang berlari dan tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba doi jatuh ke belakang seolah doi itu kayak kepentok sama sesuatu yang gak kelihatan di kamera Sepertinya doi itu menabrak sesuatu yang keras Sampai-sampai jatuhnya juga kenceng banget ke tanah Beruntungnya doi ini gak kenapa-kenapa dan masih bisa berdiri Selain itu disitu juga ada temennya yang ngebantuin doi Tapi meskipun begitu doi jatuh sekali lagi ke belakang untuk yang kedua kalinya Dan bahkan abis jatuh ke tanah Badan doi ini seolah kayak ada yang menarik ke belakang Sampai doi keseret beberapa meter So ini fenomena yang aneh banget ya Gue sama sekali belum pernah ngeliat ada kejadian yang kayak gini Dan gue sendiri juga sebenernya gak tau apa yang sebenernya terjadi di video ini Apakah cowok yang tadi itu cuman mabuk? Atau jangan-jangan cowok ini cuman acting doang Tapi nih ya gila banget sih kalo cowok yang tadi itu cuman acting doang Menurut gue doi layak banget buat dapetin piala Oscar Coba liat deh Jatuhnya dan gerakan tubuhnya tuh bener-bener keliatan kayak super duper real Bener-bener actingnya tuh natural senatural-naturalnya Jatuhnya juga keliatan beneran kayak sakit banget ke badan So pastinya kalo yang tadi itu cuman acting doang Doi bener-bener total banget buat ngelakuinnya So gimana menurut kalian? Liburan, outing bareng keluarga dan temen-temen itu pastinya enak banget ya Nah video yang berikutnya ini direkam oleh seseorang Yang sedang asik liburan bareng temen-temennya Nyobain main wahana tabing di sungai Mereka main disitu seharian dan akhirnya pulang ke rumah Dan selama main wahana tabing itu Mereka juga sempet beberapa kali nge-videoin buat kenang-kenangan Tapi pas doi liat-liat lagi rekaman videonya Doi baru sadar ada sosok lain yang ikut terekam di videonya Perhatikan baik-baik Ada sebuah objek aneh di dalam air Yang sempat terekam kamera ini cukup singkat Sosok itu seperti mengikuti pelampung yang dinaikin orang ini dari belakang Walaupun cuma kerekam beberapa detik aja Tapi sosoknya itu keliatan cukup jelas ya Dan gak lama kemudian sosok yang tadi itu masuk ke dalam air yang lebih dalam Dan menghilang So disini menurut gue aneh banget ya Mungkin diantara kalian banyak yang mikir Ah bisa jadi yang tadi itu cuma salah satu temennya Yang gak ikutan naik pelampung tapi berenang di belakangnya Tapi menurut gue cara berenangnya dan cara menghilangnya itu cukup aneh Pastinya cukup sulit ya Buat seseorang yang bukan perenang profesional Buat berenang kayak di video yang tadi So gimana menurut kalian? Ada sekelompok orang yang rame-rame naik sebuah wahana Di sebuah taman bermain di Meksiko malam hari Mereka datang kesana main sambil rekam-rekam pake kamera Tapi abis mereka pulang dan liat lagi rekaman videonya Mereka baru sadar ada yang aneh sama salah satu potongan video Pas mereka naik wahana galeon di taman bermain itu Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton! Awalnya di kursi wahana itu ada 4 orang Dan di paling ujung ada 1 orang cewek yang duduk pake baju putih Sosok itu keliatan enjoy banget Bahkan doi juga keliatan ketawa menikmati wahana itu Tapi pas di tengah-tengah video tiba-tiba sosok yang tadi itu ngilang guys Cewek berbaju putih yang duduk di ujung tadi itu menghilang Dan sama sekali gak keliatan di video itu sampai videonya abis Cowok yang merekam video ini itu juga bingung Dan mengaku kalau doi itu sama sekali gak kenal Sama cewek berbaju putih yang duduk di sebelahnya Bahkan doi juga gak sadar kalau ada cewek yang duduk di ujung situ Gue gak tau ya apakah cowok ini tuh sama sekali gak pekas sama sekitarnya Karena doi itu lagi fokus buat megangin kamera Atau jangan-jangan emang bener kalau sosok cewek berbaju putih yang tadi itu adalah sebuah penampakan Terkadang buat ngisi liburan itu kita gak harus keluar rumah guys Tapi cukup dengan main game bareng keluarga atau temen Pastinya itu udah menyenangkan banget Sama halnya yang dilakuin sama 3 cewek dari Norwegia ini Suatu hari karena penasaran mereka cobain buat main ujah board Dua orang yang main dan satu orang diantara mereka ngerekam video ini Gak usah gue jelisin panjang lebar Perhatikan video yang ini baik-baik Okei, nah, bittu Okei, nah, bittu Har du bitt? Hva skal vi bittu? Hva skal vi bittu? Hva skal vi si først? Hei Åh, bittu, jeg kan Jeg tror jeg kan stå om setter Hei 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 Tidak sepukkan. Oh s**t! Okei, kan... Kan jeg gå hjem, eller? Kan du ikke gå hjem? Nei, jeg tør ikke gå hjem. Ta det bort. Ikke å ha det meg nå. Hva er det? Hva skjer det da? Dere, faen, nå er jo vunnen her. Ja, velkommen etter av vaten. Det er ikke sånn som kommer og tar meg. Jeg sitter alene, faen, og så sitter vi i vinduet. Jeg er fortsatt ikke. Kan dere følge meg hjem, eller? Jeg ser det. Jeg skulle aldri vært med på dette her, vet du. Det er kult, altså. Det var samskudd av meg. Vi må vite at det er annerledes av meg. Det kommer, så er det sånne lysgrønt foran skjermen, altså. Det er drikker oppi. Nei, men vi har aldri vært med på dette her før. Eller, jeg har karløpt av dem. Nå tror jeg det er dår å hapne, altså. Hva? Det er styrt. Herregud, det er klart. Skal vi fortsette nå, synes jeg? Hva skal vi ta nå? Det er en måte her. Kom igjen, da. Her er noen må fortsette. Kom igjen, da. Kom igjen. Gi oss et tegn, da. 1, 2, 3. Gi oss et tegn. Kom igjen. 1, 3. 1, 2, 3. Skal vi ta nå. Styrt til t vete ting. Heldig Koppar! Helvetet! Hvem den driten dyler jo. Hvorfor sikkert. Skikk deg. Banyak banget kejadian aneh di video yang tadi Mulai dari ada sebuah gelas berisi air yang bisa bergeser sendiri Sampai dengan lampu gantung dengan ukuran yang besar Tiba-tiba bisa mengayun Abis mereka ngomong Give us a sign So dari video ini kita bisa belajar ya Jangan pernah main-main buat manggil-manggil roh Atau arwah kalau kalian gak tau resikonya Karena sebenernya itu bukan permainan Video yang terakhir ini berasal dari potongan cuplikan live streaming Yang dilakukan sama Andre DMS212 New di TikTok So kali ini Doi coba buat eksplor ke sebuah tempat bermain Yang udah tutup dan terbengkalai cukup lama Dulunya tempat itu sangat ramai dan banyak dikunjungin wisatawan Selain itu di dalamnya juga banyak seluncuran wahna air mirip kayak di waterboom Tapi tiba-tiba dari kejauhan Andre ngeliat ada sesuatu yang bikin Doi teriak Ya Allah Gusti berkali-kali Assalamualaikum ini kolam renangnya ya Assalamualaikum ini kolam renangnya ya Astaga Tuhan Ya Allah Gusti Ya Allah Gusti Ya Allah Gusti Ya Allah Gusti guys Astaga Tuhan potong Potong melihat potong Seperti potong di atas Astaga Tuhan Ya Allah Ya Allah Gusti juga gak berat Astaga Tuhan Ya Allah Tuhan Ada sosok poci dengan wajah hitam legam Yang berdiri di semak-semak Dan terekam jelas kamera Andre Pas di zoom Seolah sosok itu kayak sadar sama keberadaan Andre ini Dan persis pas Andre mulai teriak-teriak Ya Allah Gusti Sosok poci itu langsung berbalik badan Dan turun ke bawah Seolah badannya kayak membungkuk Sosok itu terus turun ke bawah Dan menghilang Dan buat kalian yang terlansaran sama video lengkapnya Kalian bisa mampir ke channelnya Andre Linknya gue taruh di bawah Oke guys That's it video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax